PASAR MODAL SINAH PASAR MODAL SYARIAH memiliki dua peran penting, yaitu pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. PASAR MODAL SYARIAH bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. PASAR MODAL SYARIAH merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ada pun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Landasan hukum pasar modal syariah antara lain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah yang pertama, yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah. Namun, perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu Pertama, kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi dan atau mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudorot atau membahayakan. Kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas. Rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45 persen. Rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10 persen. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau biasa disebut DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan DES dua kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, saat ini juga terdapat indeks saham syariah, seperti indeks saham syariah Indonesia atau yang disingkat ISI, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di bursa efek. Jakarta Islamik Indeks atau yang disingkat JII, yaitu indeks 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Efek syariah yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad, antara lain, ijaroh atau sewa-menyewa, muda roba dan musyarokah atau kerjasama, istisna dan salam atau jual-beli dengan pemesanan. Manfaat yang akan diperoleh investor sukuk dapat berupa imbal hasil dan kapital gain. Efek syariah yang berikutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik. Berupa, adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi di produk reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri, karena belum memiliki waktu yang cukup atau belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Efek syariah selanjutnya, yaitu efek beragun aset syariah atau eba syariah. Eba syariah merupakan produk sekuritisasi yang bertujuan untuk merubah aset syariah yang tidak likuid, seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor menjadi aset likuid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kumpulan pembiayaan tersebut kemudian dibeli KIK eba syariah untuk selanjutnya dijual kepada investor dalam bentuk unit penyertaan. Saat ini juga terdapat beberapa jasa layanan di pasar modal syariah. Pertama, layanan syariah berupa Sistem Online Trading Syariah atau disingkat SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Dan ketiga, layanan wali amanah syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Berinvestasi di pasar modal syariah sangat mudah. Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Investasi sangat terjangkau, bisa dimulai dari 100 ribu rupiah. Namun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang pasar modal syariah, silakan menghubungi nomor telepon 1500655 atau melalui email di konsumen.ojk.go.id Tunggu apa lagi? Ayo berinvestasi di pasar modal syariah! Berinvestasi yang amanah